Halo YouTube viewers Perkenalkan nama saya Wendy Fernando Nah disini saya akan mengajarkan kalian Tentang pelajaran bahasa Inggris yaitu Subject Verb Agreement Nah mungkin dari kalian ada yang sudah tahu Tentang penggunaan Subject Verb Agreement Tapi ada juga mungkin yang masih bingung Jadi mari belajar Nah disini Rules of Subject Verb Agreement Kita lihat dulu Rulesnya yaitu Singular Subject needs singular verbs Well, plural subjects require plural verbs The verb with S or ES in the sentence are called singular verbs Nah disini Subjek tunggal Itu harus diikuti dengan kata kerja tunggal Sama juga dengan subjek jamak harus diikuti dengan Kata kerja jamak Terus kata kerja yang diikuti dengan S atau IS Dalam sebuah kalimat Disebut dengan kata kerja tunggal Biasanya pada nggak paham kalau cuma dalam bentuk tulisan seperti ini Jadi kita lihat contohnya ya Nah disini Nah disini ada orang pertama kedua ketiga Terus ada bentuk tunggal dan bentuk jamak Nah disini ada berbagai macam kata to be yang peganti yaitu M, R dan Is Sedangkan yang jamak hanya menggunakan R Kita lihat contoh yang pertama I am an excellent tennis player Disini subjeknya I Menggunakan kata kerja tunggal juga M Karena I harus diikuti dengan M E atau EM Nah Di bentuk pluralnya We are excellent tennis players Disini subjeknya we Kita Lebih dari satu Jadi harus diikuti dengan kata kerja jamak Yaitu R Yang kedua You are a nice person You disini harus diikuti dengan R Karena merupakan rumusnya Di bentuk jamaknya You all are nice people Disini you all merupakan kalian semua Yaitu lebih dari satu yang jelas Jadi harus diikuti dengan kata kerja jamak juga yaitu R Nah yang ketiga Alex plays well under pressure He is a good player Disini ada dua kalimat Yang pertama itu Alex plays well under pressure Nah Dalam bentuk tunggal Kata kerja tunggal play harus diikuti dengan S Atau IS Disini kata kerja play diikuti dengan S Lanjut ke yang jamaknya Yang perlu di kalian garis bawah itu They play well under pressure They disini merupakan subjek jamak Yaitu lebih dari satu Maka Dalam kata kerjanya tidak perlu ditambahi S Atau IS Cukup play saja Lanjut Nah di aturan yang kedua Yaitu nouns connected by this conjunction and In the subject work as the plural subject and take a plural verb Jadi Kata hubung dan Bekerja sebagai Subjek jamak Dan harus diikuti dengan kata kerja jamak Sebagai contoh Alex and Murphy are coming here Alex and Murphy Yaitu lebih dari satu orang Maka diikuti dengan kata kerja jamak yaitu are Contoh lainnya Robin and his friends want to go on a tour Nah one nya kenapa gak ditambahin S dan IS Karena sudah Memiliki lebih dari satu subjek Yaitu Robin and his friends Sama juga Sama dengan yang contoh ketiga Apples and mangoes are my favorite fruits Jadi Setiap Subjek yang lebih dari satu Dan dengan kata hubung dan Akan diikuti oleh Kata kerja jamak Yaitu are Lanjut Nah jadi Jika Kata hubung and Atau dan Diganti dengan Together with Along with Accompanied by As well as Maka tidak akan mempengaruhi Kata kerja Selanjutnya Dan Hanya Di Subjek pertama Sebagai contoh Yang pertama Tom Along with his brother Is going to the city His brother disini Bukan masuk Dalam bagian subjek Dalam sebuah kalimat ini Jadi Subjeknya tetap subjek tunggal Yaitu Tom Dan Penggunaan kata kerjanya Menggunakan Is Contoh kedua Alex as well as His parents Is coming to the party Sama seperti Contoh yang pertama Disini yang dihitung Cuman Alex Sebagai subjek tunggal Dan diikuti kata kerja Is Contoh ketiga The boys Accompanied by their teacher Mr. Robbins Are planning a tour Kenapa menggunakan Kata kerja are Seperti sini Bukan karena The boys Dan Mr. Robin Melainkan Disini The boys Karena menggunakan S Berarti The boys Itu lebih dari Satu orang Jadi Dihitung Dihitung Kata kerja yang dipakai Adalah are Karena The boys Disini Berapakan Lebih dari satu Lanjut Nah Ada juga Some nouns Are always singular And Ident Finite When these nouns Become the subjects They always take a singular verb Jadi disini ada beberapa contoh Yang akan Hanya menggunakan Kata kerja tunggal Yaitu ada anybody Anyone Anything Nobody No one Nothing Somebody Someone Something Everybody Everyone Everything It's student Either The neither Nah ada catatan disini Either The neither Akan terhitung Sebagai Nouns Tunggal Jika tidak Diikuti dengan Or Dan nor Contohnya Disini ada Everybody Wants To live happily Everybody Disini Merupakan Bentuk tunggal Dan diikuti Dengan kata kerja tunggal Yaitu Once Menggunakan S Kemudian ada Something Is bothering him Sama seperti Contoh pertama Yang ketiga adalah No human Being lives In that house Nah disini Juga sama Yang keempat Nature of you Is responsible Enough To handle it Disini Naturenya Tidak diikuti Dengan nor Atau or Jadi Masih terhitung Tunggal Dan Yang kelima Each student Has to submit A separate Assignment Each student Disini Meskipun Each student Itu Setiap anak Jadi Tetap Dihitung Tunggal Dan diikuti Dengan Kata kerja tunggal Yaitu Has Jadi Sampai disini Aja Pelajaran Kita Tentang Subject Prop Agreement Terima kasih Bagi yang telah Menonton T Tidak Tidak Tidak